Pemirsa seorang pengusaha kuliner di Palembang, Sumatera Selatan berinovasi membuat puding canggih. Puding buatannya berhias lukisan wajah dan barcode yang bisa dipindai untuk memainkan musik lewat aplikasi. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya. Kemajuan teknologi membuat para pelaku usaha terus berinovasi. Salah satunya yang dilakukan Suci Mentari, seorang pengusaha kuliner di Palembang yang menciptakan puding berhias lukisan wajah dan barcode. Eits, tapi ini bukan barcode untuk mencatat harga barang seperti di supermarket ya Pemirsa, melainkan barcode untuk pemutar lagu lewat aplikasi pemutar musik. Pembuatan puding barcode menggunakan bahan yang mudah didapat seperti susu cair UHT, bubuk agar-agar, dan gula pasir. Tahap awal ialah pembuatan media kanvas lukis. Campurkan semua bahan ke panci dan masak hingga mendidih. Setelah mendidih, tuang cairan ke dalam loyang dan diamkan hingga mengeras. Kemudian dimulailah proses melukis dengan cara menjiplak gambar di kertas minyak. Ia memakai pewarna coklat menggunakan kuas kecil. Setelah itu dipindahkan sketsa ke atas puding yang jadikan pas lukis dan tambahkan detail. Selanjutnya potong puding mengikuti bentuk lukisan lalu letakkan di atas puding dasar yang sudah jadi sebelumnya. Agar lebih meriah, tambahkan hiasan seperti buah anggur, jeruk, dan coklat. Puding lezat pun siap disajikan. Kali ini, Suci membuat puding dengan lukisan tayang, personil BTS, boyband asal Korea Selatan. Dan saat barcode yang dipindai, launan musik BTS pun secara otomatis terpasang di gawat. Menarik ya pemirsa? Barcode puding itu, jadi di puding itu bisa pakai lukisan wajah, terus pakai barcode yang bisa di-scan dengan aplikasi musik, jadi bisa nge-play musik. Awalnya sih saya scroll-scroll di Instagram, terus saya tanya-tanya lewat DM, ternyata alamatnya di sini, terus saya datang beli ini. Kalau menurut Anda gimana harga dan kualitasnya seperti ini? Harganya sih murah dengan kualitas bagus ini, terus juga unik ya ada barcode-nya yang baru pertama kali ada puding seperti ini. Satu loyang puding barcode dijual mulai dari harga 130 ribu rupiah. Agar lebih personal, puding barcode ini juga bisa Anda tambahkan lukisan wajah sahabat atau keluarga yang Anda sayangi. Tak hanya lezat, tampilan puding barcode yang unik membuatnya jadi pilihan untuk kado ulang tahun yang bisa dipamerkan di media sosial. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, INews melaporkan.